Halo semuanya, perkenalkan nama saya Charlie Manutapea dan sahabat saya Rivaldo Costasiole, kami dari Universitas Advent Indonesia akan menjelaskan limit fungsi Ayat Alkitab, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, fungsi itu sangat baik karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup Subjek ini tentang apa? Limit fungsi Limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu Limit fungsi, limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu Oke dari kasus di atas tadi, kan ada bilangan yang mendekati 2 dari kiri dan kanan Makanya limit itu terdiri dari limit kiri dan limit kanan Bentuk umum limit Limit F buka kurung X tutup kurung sama dengan L dimana X mendekati C X dibaca Limit fungsi F buka kurung X tutup kurung untuk X mendekati C adalah L Sebuah fungsi punya limit di titik C Jika limit kiri dan limit kanan bernilai sama di titik C Seperti itu Seperti contoh berikut Ini sifat-sifat limit fungsi Misalnya F dalam kurung X dan G dalam kurung X adalah fungsi yang punya limit di X C Dengan K dan C adalah bilangan real Serta N adalah bilangan bulat positif Maka berlaku sebagai berikut Sifat-sifat limit itu bakalan kepake banget sebagai bekal kamu Untuk lanjut memperdalam si limit ini Jadi Jangan lupa untuk dipahami setiap sifatnya ya Oh iya Hal yang terpenting sih Kamu harus coba untuk latihan soal Satu Cara substitusi Cara substitusi ini adalah metode paling dasar Biasanya semua soal limit dikerjakan pake cara substitusi dulu Nah kalau hasilnya gak palit Alias bentuk tak tentu Baru deh pake cara lain Caranya seperti ini Teman-teman bisa lihat Cukup mudah kan guys Sekarang kita lanjut soal kedua ya Yang kedua adalah cara faktorisasi Cara faktorisasi bisa kita pakai Kalau kita dapat hasil yang tak tentu Dari cara dasar alias substitusi Contohnya ada di bawah ini ya teman-teman Kita bisa baca ya sendiri Cara yang ketiga Cara perkalian sekawan Untuk cara perkalian sekawan itu Dipakai kalau hasil luji substitusi Menghasilkan bentuk tak tentu Dan khusus untuk soal limit Yang fungsinya berbentuk akar Jadi Kamu cukup melakukan perkalian sekawan Dari fungsi yang Hanya mengandung akar Contohnya seperti berikut Teman-teman bisa lihat Nah sekarang disini Kami mempunyai kuotes matematika Kuotesnya itu adalah Hidup ini seperti matematika Selalu ada cara lain Untuk memecahkan masalah Sekian dari presentasi kami May God bless us Thank you Terima kasih